Usaha kuliner menjadi salah satu bisnis yang diminati oleh anak muda saat ini, terutama kuliner kaki lima yang dijajakan dengan harga terjangkau. Dan pasar lama tanggarang Banten sudah lama terkenal dengan aneka jajanan kaki limanya, harga yang murah dan rasa yang lezat tentu menjadi daya tarik utama para pembeli. Salah satunya adalah steak ayam yang dijajakan di kiosk kaki lima ini. Steak menggunakan bagian paha ayam filet sehingga teksturnya empuk dan juicy. Seporsi dijual seharga Rp25.000 lengkap dengan kentang dan buncis. Aku tahunya tadi kan baru lewat sih, terus kebetulan cara masaknya lumayan unik gitu. Terus jadi, kok ini apa yang ngobrol-ngobrol gitu loh. Terus pas disamperin, ternyata kayaknya oke deh kalau misalnya untuk dicoba gitu kayak gimana. Usaha steak ayam ini dimiliki Ardi. Pemuda 24 tahun ini mengaku usaha kuliner pertamanya sempat gagal. Namun kini ia berhasil membuka dua kiosk di Pasar Lamata Ngerang. Dalam sehari, Ardi mengaku meraup omset sekitar Rp1 hingga Rp2 juta. Awal mula jualan di sini es, bubble, boba. Boba sampai tiga tahun di sini karena banyak saingan ya. Ganti lah usaha ayam. Ayam ini baru jalan dua tahun. Suka dukanya kalau hujan aja kak. Kalau hujan itu pengunjungnya nggak ada kak. Sukanya kalau jualan rame lah abis. Ya tipsnya mah kalau pengen usaha ya harus yakin aja kak. Ya mau sepi, mau rame jalanin aja. Yang penting yakin gitu. Ardi menegaskan bahwa dalam menjalankan usaha kuliner, pengusaha harus mampu melihat peluang bisnis di sekitar. Selain itu harus rajin dan tekun menjalankan usaha. Ardi sendiri punya mimpi untuk melebarkan usaha kulinernya hingga ke pusat perbelanjaan atau mal. Tak hanya jenis makanan berat yang dapat mendatangkan cuan. Seperti usaha seorang pemuda di Depok, Jawa Barat berikut ini. Ia membuka usaha kue lumpur bakar di daerah Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Kue ini terbuat dari adonan telur, santan, dan pandan yang dibakar dengan arang briket. Aromanya khas dengan tekstur sedikit garing di luar dan lembut di dalam. Penganan khas Sidoarjo ini dijual mulai dari Rp3.500 hingga Rp4.500 per buah. Aku kan pencinta kue lumpur ya. Kue lumpur tuh kan biasanya katanya dikukus atau dipanggang gitu. Ini dibakar dong. Jadinya aku, wah gimana tuh? Dikasih tahu alamatnya di sini, langsung meluncur. Usaha kue lumpur bakar ini dimiliki oleh Abdul Rahman. Pemuda berusia 24 tahun ini baru memulai usahanya bulan Juli 2022 lalu. Kini, Abdul sudah punya 4 cabang di Depok dengan omset lebih dari 2 juta per hari. Ngeliat, apa namanya, peluang usahanya juga di sini belum ada sih ke lumpur yang setradisional ini. Makanya kita coba peruntungannya buka di sini dan responnya sih Alhamdulillah bagus gitu. Kalau misalnya ada niat tuh, ada kepikiran apa, jalanin aja dulu. Doa sama ridho orang tua sih, paling penting gitu. Abdul menambahkan, ia mulai belajar bisnis sejak menjadi reseller sepatu saat masih kuliah pada tahun 2015. Jadi, bagi Anda para pemuda, peluang bisnis di dunia kuliner masih terbuka luas. Ardi dan Abdul bisa menjadi contoh jika tekad dan kemauan yang kuat dapat mendatangkan cuan yang berlipat. Tim Liputan, CNN Indonesia